Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Hal itu membuat parai Demokrat murka. Demokrat menyebut penunjukan Muhaimin sebagai pendamping Anies pada pemilihan presiden 2024 mendatang merupakan pengkhianatan karena diputuskan secara sepihak. Selain itu, Anies sebelumnya berjanji akan menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai cawa presnya. Hal tersebut membuat petinggi sampai kader akar rumput Demokrat sakit hati dan menunjukkan sikap. Kenap reng musang berbulu domba? Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Demokrat terkena preng oleh musang berbulu domba. Ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya seperti ini. Aku tahu politik itu banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena preng dari musang berbulu domba, kata dia. SBY mengaku tiba-tiba teringat dengan istilah musang berbulu domba lantaran itu merupakan peribahasa lama. Menurut dia, ketika masih duduk di bangku SD dan SMP dulu, memang banyak peribahasa. SBY mengatakan, musang berbulu domba ketika di depan bersikap baik, manis, lembut, dan penuh persahabatan. Tapi dibalik itu, kalau kita lemah dan lengah, kita akan dicaplot dan dimakan abis. Peribahasa musang bukan orang. Mungkin tafsirnya kita ditikung seperti itu. Seperti peribahasa ini, ucap SBY. Bersyukur dihianati Anis. SBY mengungkapkan, dirinya bersyukur Partai Demokrat dihianati oleh Anis sejak dini. Sebab, ia tak bisa membayangkan bagaimana jika mereka baru dihianati satu atau dua hari menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPURI. Karena itu, SBY merasa Demokrat masih ditolong walau harus menerima pengkhianatan. Memang kita ditukung, ditinggalkan, seperti ini sekarang. Bayangkan, kalau ditikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini satu-dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa, kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah, ini syukur yang pertama, ujar SBY. SBY mengatakan, dirinya merenung dan berkontemplasi. Ia lantas menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diselamatkan oleh Tuhan. Menurutnya, Demokrat tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendukung seseorang yang ternyata tidak jujur dan amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya, kata SBY. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmen. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, ujarnya lagi. Menurut SBY, jika direnungkan dan diambil hikmahnya, Demokrat dibebaskan dari dosa yang mungkin akan dipikul jika masih bersama-sama mengusung orang tersebut menjadi pemimpin Indonesia. Selain itu, SBY mengatakan, Demokrat tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi, kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk Capres memaksakan kehendak dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun, kata SBY.